Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpah sahabat dengan channel Taukah Anda Sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda Sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan hadis yang berikutnya A'udhu billahi wa sallallahu alayhi wa sallam Al-Qayyisum man tana nafsahu wa amila lima ba'dal mawti Wal'ajizum man atzba'a lafsahu hawaha wa dhamman nallahu Ru'ahu birmidhi wa dhamma jahadhafi mishqat Dari Syandad bin Ausradilu'anhu berkata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bersabda Orang-orang yang pandai adalah orang yang dapat menguasai nafsunya Dalam perbuatan yang mendatangkan riza Allah Dan beraman untuk kehidupan setelah mati Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya Dan berangan-angan untuk memperoleh ampunan Allah Hadis riwayat Tirmidhi dan Ibnu Majah dalam kitab Lushwa Keterangan hadisnya sebagai berikut Orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan memperdulikan Apakah perbuatannya itu halal atau haram Tetapi harapannya kepada Allah s.w.t sangat besar Bahwa Allah s.w.t yang maha penyayang Akan mengampuni segala dosanya Dengan harapan seperti itu Ia tidak merasa khawatir ketika berbuat dosa Dalam sebuah hadis disebutkan Orang yang pandai adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati Dan orang yang telanjang adalah orang yang tidak beragama Ya Allah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat Yang di dalam kitab Jami'ul-Sauhir Kehidupan yang sebenarnya hanyalah kehidupan akhirat Orang siapa yang tiba di akhirat dalam keadaan tanpa bekal Berarti ia telah menyanyiakan umurnya Ada satu hal yang mesti dipahami Bahwa mengharap rahmat Allah dan ampunannya Serta berdoa kepadanya Tidaklah sama dengan mengikuti hawa nafsun Sambil berharap kepada Allah Aku pasti akan diampuni Maka aku boleh berbuat apa saja Imam Razi r.a.w.t berkata Bahwa firman Allah s.w.t Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu Dan jangan pula menipu syaitan memperdayakanmu dalam mentaati Allah Quran surat Luqman ayat 33 Dalam tafsirnya Sa'id bin Jubai r.a.w.t berkata Yang dimaksud memperdayakanmu dalam mentaati Allah Adalah kamu sengaja berbuat dosa Lalu mengharapkan ampunan Allah Demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati